Berdoa lah untuk kota itu Kepada Juhan, sebab kesejahteraannya adalah Kesejahteraan Usahakanlah kesejahteraan kota Dimana pun terhadap doa Bapak Ibu, saya percaya Bahwa saat kita yang melahir di Indonesia Tentulah merindah kesempatan yang berbahagia ini Kita pun melahirkan Indonesia di dalam hati Saudara, pada akhirnya Pada akhirnya Ketika terjadi sebuah krisis dalam satu bangsa Maka Tuhan akan mencari anak-anaknya Tuhan akan mencari hamba-hambanya Untuk berdiri di titik-titik krisis bangsa Sebabnya dalam kesempatan ini Sebenarnya, saya percaya Siapapun yang mengasihi dan mencintai Tuhan Siapapun yang berjauh dari anugerah kepada anugerah Maka dia adalah orang yang terhormat di hadapan Tuhan Bapak Ibu, sebelum dia memulihkan bangsa ini Sebelum dia membuat bangsa ini menjadi bangsa yang jauh lebih baik Tentulah dia membangkitkan orang-orang terhormat di bangsa ini Yang saya percaya adalah Saudara dan saya Kita yang ada di tempat ini Amin Bapak Ibu Tidak mungkin bangsa ini dapat dibangun Oleh orang-orang yang tidak terhormat di hadapan Tuhan Itu sebabnya waktu kita mulai bersentuhan dengan firman Tuhan Maka firman akan membentuk mendengarnya Siapapun itu akan menjadi orang-orang yang terhormat Itu sebabnya saya mendorong setiap kita Kesejahteraan bangsa ini tidak akan terbangun Kalau bukan dilakukan oleh orang-orang yang bukan punya tangan yang luar biasa Tapi kita punya hati yang luar biasa Untuk bangsa ini Orang-orang yang tahu Selalu ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar dari hidup dan dirinya sendiri Itu sebabnya ada satu tokoh yang saya ingin share dalam kesempatan Ibadah Pasca pada sore yang berbahagia ini Bapak Ibu Saudara Seorang yang tertulis di dalam Alkitab Bernama Efra Foditus Dia adalah seorang yang terhormat di hadapan Tuhan Di dalam Filipi 2 Ayat yang 69 Dikatakan seperti ini Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan Dengan suka cita Dan hormatilah orang-orang seperti dia Ayat 30 Sebab oleh karena pekerjaan Kristus Ia nyaris mati Dan ia mempertaruhkan jiwanya Untuk memenuhi apa yang masih kurang Dalam pelayananmu Kepada Kita pencatat Jarang sekali yang kita pencatat Bahwa Hormatilah Orang-orang seperti dia Ya Saudara Hormatilah Orang-orang Sambutlah dan hormatilah Orang-orang seperti dia Karena pekerjaan Kristus Ia nyaris mati Dikatakan seperti ini Untuk memenuhi apa yang masih kurang Dalam pelayananmu Saya percaya Orang yang terhormat Tentu bukanlah orang yang gila hormat Itu sebabnya Firman akan membentuk karakteristik Karakteristik kita Melalui perebusan karya Kristus Mengubah hati yang tidak bisa dilupakan oleh apapun Menuntun langkah-langkah Bukan hanya kepada jalan yang ujungnya maut Tapi jalan-jalan yang menuju kebenaran Yang dimana di dalam jalan itu Kita dapat melihat Karya-karya salu Kristus Karya-karya anugerah Tuhan Termanifestasi dengan indah dan luar biasa Saya percaya Kitalah yang ditunggu bangsa ini Saya percaya Kitalah yang ditunggu Tuhan Untuk membawa perubahan besar Atas bangsa ini Saya percaya Saudara dan saya Pewaris-pewaris Kerajaan Allah Dan tentunya juga Pewaris-pewaris Ibu tertibu Tanah yang kita cintai ini Itu sebabnya adalah baik Dalam hidup ini Kita mengizinkan Tuhan Dan firmankan Kita juga mengizinkan Karya perebusan Kristus Senantiasa mengubah Hati dan hidup kita Sehingga Dalam hidup ini Kita bukanlah orang-orang yang Gila hormat Tapi kita adalah orang-orang yang Terhormat di hadapan Tuhan Bukan orang-orang yang berjalan Mungkin dalam standar-standar Yang biasa Kemurahan Tapi orang-orang yang berjalan Dalam nilai-nilai kekal Orang-orang yang berjalan Dalam integritas Integritas Yang dilahirkan oleh firman Sehingga kita cinta Tuhan Tapi kita juga cinta bangsa ini Kita cinta Tuhan Kita juga membangun bangsa ini Kita adalah orang-orang yang Pada akhirnya juga Membawa Kehormatan Tuhan Saudara kesejahteraan bangsa ini Tentunya Sangat ditentukan Lewat kehormatan Tuhan Semesta Allah Yang dimanifestasikan Di buka bumi ini Di dalam segala aspek Politik, budaya, keluarga Dan sebagainya Artinya ketika kehormatan Tuhan Termanifestasi di buka bumi ini Saya percaya Masa depan yang penuh pengharapan Menjadi bagian real Dalam perjalanan bangsa ini Menuju masa depan Saya percaya Apabila saudara Bangsa ini 10 tahun 20 tahun 30 tahun Dari sore hari ini Dari ganti Dari tempat ini Lahir orang-orang dasyat Dan luar biasa Yang akan membawa pengaruh Paling besar Atas bangsa ini Membawa perubahan Paling luar biasa Dan mencetak sejarah-sejarah baru Bagi kemuliaan Amin Amin Sekali lagi Itu tidak mungkin terjadi Kalau bukan kehormatan Tuhan Termanifestasi Di seluruh Milayah misantara ini Tentunya Dan kehormatan Tuhan Hanya bisa Termanifestasi Ketiga Orang-orang yang Terhormat Di hadapan Tuhan Bangkit Bermanifestasi Melakukan perkara-perkara Yang luar biasa Tidak lelah Tidak capek Tapi terus Berkarya Bagi kemuliaan Nama Tuhan Dan tentu Bagi Bangsa kita Percinta ini Amin Bapak Ibu Segara Saya percaya Penebusan Kristus Memampungkan kita Untuk melakukan Hal-hal Yang orang lain Katakan Tidak mungkin Untuk dilakukan Maka saya percaya Bangsa Tanah ini Juga melunggu Bagaimana orang-orang Yang dilahirkan oleh firman Lahir Dan bangkit Melakukan perubahan-perubahan Dasyat Yang luar biasa Makanya Bapak Ibu Saudara Kita bersyukur Firman Tuhan Sangat bisa jadi Mendoman kita Amin Bapak Ibu Karena firman Sepertiasa Membentuk Mengibis Persiapkan kita Menjadi orang-orang Yang tangguh Orang-orang yang kuat Orang-orang yang Visioner Orang-orang yang Tau prestis Bagaimana Memperlakukan Tuhan Hidup Dan bangsa Dalam Menjalankan Hidupnya Setiap hari Itu sebabnya Sekali lagi Alkitab Terus Mengajar kita Untuk terus Hidup kepada Dengan Sampai Kristus Yang pada Akhirnya Membawa perubahan Yang dasyat Dan luar biasa Ada satu tokoh Di dalam Perjanjian Lalu Di dalam Alkitab Yang saya Rindu juga Menyampaikannya Dalam Kesempatan hari ini Seorang tokoh Yang tidak tertulis Namanya Hanya profesinya Dia adalah seorang Pembira Di dalam Alkitab Dan Permilai ini Menurut saya Memiliki Sesuatu yang unik Dan sangat Spesial Yang sepertinya Akan baik Baik sekali Kalau sama-sama Kita Mempelajarinya Dan memperanggian Pada Kesempatan Sore hari ini Terambil dari Matius 8 Lalu Ayatnya Ayat kelima Sampai Ayat yang Tersebut Matius 8 Ayat kelima Sampai Ayat yang Tersebut Seorang Perbira Yang menurut saya Sangat Mencuri Perhatian Besar Dan akhirnya Mampu Melakukan Perubahan Asyaf Dan luar biasa Demikianlah Sabtu Matius 8 Ayat 5 Sampai Ayat yang Sampai Ketika Yesus Masuk Ke Permangun Datanglah Seorang Perbira Mendapatkan Dia Dan memohon Kepadanya Tuhan Hamba Kau terbareng Di rumah Karena sakit Lumpuh Dan Ia Sangat Menderita Yesus Berkata Kepadanya Aku Akan Datang Menyembuh Tetapi Jawab Perbira Itu Kepadanya Tuhan Aku Tidak Layak Menerima Tuhan Di dalam Rumah Katakan Saja Sepatah Kata Maka Hamba Setelah Yesus mendengar hal-hal Heronlah ia Dan berkata kepada mereka yang Menipatimu, aku berkata Kepadamu, sesungguhnya Iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada Seorang pun diantara Orang Israel Bapak ibu Hampir tidak pernah Ada orang yang berdoa Lalu dijawab dengan Pujian kepada orang itu Biasanya Tuhan menjawab Tapi ini Tuhan tidak hanya menjawab Tapi dia memuji Bahkan ada sebuah kata yang ditulis di ayat 10 Heranlah ia Bapak ibu, ternyata perwira ini Mampu membuat Tuhan terheran Dengan apa yang terjadi dalam hidupnya Menurut saya, ini contoh orang terhormat Apa yang membuat Akhirnya pujian Tuhan Dantang ke atas orang ia Karena orang yang terhormat Ada orang yang tahu Selalu ada kepentingan yang lebih besar Dari dirinya sendiri Dari perasaannya sendiri Dari kehidupannya sendiri Seorang yang terhormat Dia tahu persis bagaimana Harus berkorban Untuk kepentingan Yang lebih besar dari hidupnya sendiri Apa yang membuat Tuhan terheran Ketika perwira ini datang kepada Tuhan Seperti banyaknya orang datang kepada Tuhan Tentulah memohon sesuatu Meminta sesuatu Betul Bapak ibu Tapi perwira ini Tidak minta untuk naik Pangkat Tidak minta untuk naik gaji Perwira ini Perwira ini tidak minta untuk Usahanya makin diberkati Kekayaan yang bertambah Anak cucunya makin sehat Semua hidupnya lebih baik Kesempatan emas Yang dimiliki oleh perwira ini Dia minta untuk orang lain Bahkan anak buahnya sendiri Dia tukar kesempatan emas Untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan Untuk orang lain Makanya karya Yesus Harusnya membuat orang-orang Bukan hanya tunggu mujizat Tapi jadi mujizat Untuk Indonesia Bukan hanya orang-orang yang menunggu Jawaban doa Tapi jadilah jawaban doa Itu sendiri untuk orang lain Saudara Karya Yesus harusnya melahirkan Orang-orang yang Bukan hanya mau mengejar hal besar Dalam hidup ini Tapi menempatkan ini Menjadi hal besar Itu sendiri Untuk orang lain Orang-orang yang kenal Tuhan Tahu persis bagaimana Mengorbankan kepentingan Dan perasaan Untuk kemahmatan yang lebih besar Dan lebih tinggi Dari hidup dan dirinya sendiri Yang sebenarnya diteladani oleh Tuhan Yesus itu sendiri Itu semakin tidak mungkin Bangsa ini dibangun Oleh orang-orang yang Takut untuk berkorban Hak bangsa ini tentunya Akan dibangun Dengan sistematis Dan terorganisir Tentunya Oleh orang-orang yang Tahu persis Bahwa dalam hidup ini Terkadang ada Kepentingan Yang lebih besar Yang harus Dia lakukan Dari hidup Dan dirinya Sendiri Dan saya percaya Fitman Mempersiapkan hati Dan hidup kita Sejatinya Bukan lagi untuk hidup Untuk diri sendiri Untuk kepentingan diri sendiri Tapi ada kepentingan Yang jauh lebih besar Dari hidup kita Yang saya percaya Waktu kita Mengamini Nilai-nilai sakral juga Pancasila Di bangsa ini Artinya Orang-orang yang cinta Tuhan Harusnya mencintai Indonesia juga lebih Orang-orang yang tertanam di Tuhan Harusnya orang-orang juga yang tertanam Di bumi-mertini Indonesia ini Orang-orang yang makin cinta Tuhan Pasti dia makin berkontribusi Untuk bangsa cinta ini Bukan datang Untuk meminta sesuatu Tapi datang Untuk melepaskan sesuatu Dan itu hal yang tidak mudah Itu sebabnya saya percaya Firman Akan memampukan setiap kita Untuk menjadi orang-orang yang Terhormat di muka bumi ini Bukan orang-orang yang gila hormat Tapi orang-orang yang tahu Persis Ada kepentingan yang lebih besar Dari dirinya sendiri Amin Bapak Ibu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya